yang sudah kita agendakan dari beberapa waktu yang lalu mengenai mengenai confined space yang akan disampaikan Ibu Alvinah Habsari SKM MKKK sebelum kita memulai acara hari ini ada baiknya saya selaku moderator akan membacakan susunan acara yang akan kita jalani selama beberapa waktu ke depan yang pertama yaitu pembukaan oleh moderator yaitu saya sendiri selanjutnya safety induction kemudian penyampaian materi kuliah umum oleh Ibu Alvinah Habsari selanjutnya diskusi tanya jawab kemudian ditutup dengan foto bersama baik teman-teman semua izinkan saya selaku moderator untuk mempersilahkan perwakilan dari mahasiswa kami dari himpunan mahasiswa peminatan ketiga untuk menyampaikan safety induction sebelum kita memulai acara hari ini silahkan kepada Alwa Irham baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini yang dilaksanakan secara daring menggunakan platform Zoom perkenalkan saya Alwa Irham, mahasiswa peminatan ketiga dari FKM Lumua Angkatan 2019 yang hari ini berpengarikan pesan keselamatan atau safety induction oke kegiatan ini dilaksanakan secara daring yang memimpinkan Bapak Ibu atau Ibu beserta teman-teman beserta untuk mengikuti dari rumah atau tempat kerja masing-masing untuk kesehatan dan keselamatan Anda selama mengikuti kegiatan ini kami akan menyampaikan beberapa hal yang harus kita lakukan yang pertama, tolong seluruh peserta memperhatikan cara duduk yang ergonomis yaitu cara duduk yang aman selama sesi kuliah umum yang pertama, duduk tegak tidak membentuk, posisi leher tegap tidak menunduk ke depan tapi posisi hingga sedaran menampang ketuk tulang belakang yang kedua, perhatikan jarak seban jarak mata terhadap layar visi, laptop, ataupun perangkat seluruh rendah atau tidak terlalu dekat dengan layar untuk menurangi resipu pencarian radiasi yang dapat menimbulkan kelahan kepada manusia perhatikan kelistikan seperti penggunaan setok kontak dengan bandang belakang serta jalur kabel dari perangkat seluruh rendah tidak melakukan aktivitas lain membahayakan keselamatan seperti berkendara lalu sebutnya istirahatkan mata 20-20-20 setiap 20 menit mengatap layar monitor istirahatkan mata Anda selama 20 letit dengan melepaskan pandangan mata sejauh 20 feet atau minimal 6 met selama 21 letit pergama untuk melaksanakan rumah Anda setelah duduk dan menonton depan layar monitor selanjutnya saat ini tidak ada mengendah simulasi gawat darurat sehingga jika ada peringatan untuk evakuasi hal tersebut merupakan kejadian yang sebenarnya saya ulangi untuk saat ini tidak ada agendah simulasi gawat darurat sehingga jika ada peringatan untuk evakuasi hal tersebut merupakan kejadian yang sebenarnya jika terjadi kejadian laluan berikut nomor-nomor darurat yang dapat bisa kita hubungi seperti proses batu di nomor 110 berkestres batu di nomor 0812 6951 0588 ada juga RS Bunda Kambin di nomor 0651 8010832 baiklah saat ini terima kasih atas perhatian Anda semua dan saya berharap Anda dapat mengikuti semua acara ini dengan jaman jaman dan selamat Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih Allah atas penyampaian safety induction-nya baik Bapak Ibu sekalian kita akan memasuki acara yang kedua yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua PKPKM FKM UMUHA yaitu Ibu Dr. Radia Zakaria kepada Ibu Dr. Radia Dipersilakan Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Alhamdulillah puji dan syukur kita pajakkan kehadirat Allah karena pada siang menjelang sore hari ini kita masih dapat berkumpul untuk mengikuti kuliah umum pada sore hari ini terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Putri Radia Kesari sebagai moderator pada siang hari ini dan selamat datang kepada Ibu Alfina terima kasih telah menyempatkan waktu untuk sharing ilmu kepada kami di sini sebagai sebagai PKPKM yang merupakan singkatan Pusat Penelitian Kuliah Umum biasanya sebulan sekali atau dua kali dengan mendatangkan pakar dari berbagai bidang maupun praktisi dengan harapan tidak hanya teori yang didapatkan oleh mahasiswa di FKM tapi juga praktek dari pakar-pakar yang ini sehingga ketika mereka lulus nanti dapat lebih siap untuk masuk ke dunia kerja karena sekarang ini seperti kita ketahui cabaran tantangan untuk ke dunia kerja makin tinggi jadi diperlukan kompetensi yang lebih banyak itu usaha-usaha yang kami lakukan terima kasih sekali lagi terima kasih karena menyempatkan waktu mudah-mudahan mahasiswa kami di sini dapat mengambil ilmu yang banyak dan kepada adik-adik mahasiswa yang belum punya ide untuk penelitian, judul proposal mungkin dari pemaparan nanti bisa ada ide untuk penelitiannya untuk judul proposalnya dengan harapan semua bisa lulus tepat waktu selain kuliah umum PKPKM juga punya jurnal yang kita terbitkan setahun dua kali secara berkala yang memberi kesempatan kepada staff maupun kepada mahasiswa untuk mempublikasikan hasil pelitian mereka saya tidak berpanjang lebar pada hari ini ibu iya ibu sangat ingin sekali sebenarnya bisa belum pernah ke Aceh iya mudah-mudahan ada kesempatan dan waktunya mudah-mudahan kita bisa bertemu secara offline sekarang semua online di satu segi memang online itu ada keuntungannya kita bisa mendatangkan narasumber dari berbagai tempat gitu ya tapi di sisi lain kita hanya bisa bertatap muka tidak bisa interaksi langsung mudah-mudahan ketika mungkin nanti kami ada board conference mungkin kita akan mengundang Bu Alvina mungkin bisa join dengan kami gitu ya oke terima kasih sekali lagi mudah-mudahan kuliah umum hari ini bermanfaat bagi kita semua terima kasih kepada moderator dan keseluruhan panitia yang telah menyiapkan kegiatan pada hari ini saya akhiri saya kembalikan kepada moderator terima kasih baik terima kasih Ibu Radia atas sambutannya selanjutnya sebelum saya mempersilahkan narasumber hari ini untuk menyampaikan materi saya akan membacakan CV singkat beliau terlebih dahulu jadi Ibu Alvina merupakan suatu kebanggaan ya bagi kami hari ini bisa mengundang Ibu Alvina hari ini untuk sharing ya dengan mahasiswa kami karena memang ini kegiatan yang rutin dan sangat dinantikan oleh mahasiswa baik teman-teman dan rekanan semuanya berikut merupakan daftar riwayat hidup Ibu Alvina Absari beliau merupakan apa namanya kelahiran beliau itu di Banjarbaru ya di tahun 1993 jadi masih muda juga ya Ibu Alvina ya masih 30 umurnya ya beliau merupakan salah satu lulusan dari S2 sepatnya di jurusan keselamatan dan kesehatan kerja di Universitas Indonesia dan beliau lulus tahun 2018 saat ini beliau menduduki jabatan sebagai junior expert health, safety, and environment pada PT Wijayakarya kemudian beliau tentunya sudah memiliki banyak sekali riwayat sertifikasi training dan tentunya riwayat pekerjaan yang cukup banyak di lingkungan Wijayakarya beliau memulai karirnya sebagai seorang HSE di tahun 2015 dan bergabung dengan Wijayakarya pada posisi sebagai staff coordinator quality, safety, and environment sipil umum tepatnya pada divisi infrastructure kemudian saat ini beliau menduduki jabatan sebagai junior expert QHSE di infrastructure division beliau juga memiliki beliau merupakan salah satu tenaga ahli yang sudah tersertified training beberapa training ya mulai dari internasional osa profesional sertifikasi ahli media K3 konstruksi sertifikasi K3 lingkungan kerja dan sertifikasi ahli K3 konstruksi muda dan lain sebagainya tentunya beliau sudah dilengkapi dengan berbagai pelatihan yang spesifik di bidangnya sehingga beliau memang sudah tidak kita lakukan lagi terhadap keahliannya di bidang konstruksi ya teman-teman dan Bapak-Ibu sekalian baik tidak memperpanjang muka dimah selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan kuliah umum yang akan disampaikan oleh Ibu Alvina mengenai confined space di konstruksi industri kepada Ibu Alvina saya persilahkan terima kasih kepada Mbak Putri manggilnya Mbak Putri ya padahal biasanya saya manggilnya ini Ibu sis Putri rumah kelas salah satu besti ya yang menyaksikan perjuangan sama-sama iya betul Mbak Alvina terima kasih banyak kepada Mbak Putri setelahnya saya ucapkan salam terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang menjelang sore kepada Mbak Ibu dan rekan-rekan yang hadir melalui daring ya di Zoom kali ini sebenarnya saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Putri juga dan juga kepada Universitas Muhammadiyah Aceh ya karena sudah berkenan nih mengundang saya untuk dalam acara pada siang hari saya sampaikan juga saya sampaikan juga salam hormat saya kepada Bapak Dekan Dekan Universitas Dekan Fakultas Ketua Masyarakat Universitas Muhammadiyah Aceh Bapak Dr. Basri Aramiko yang saya hormati juga Ketua PKPKM FKM UMUHA Dr. Radia Zakaria yang Ibu Radia yang saya hormati juga seluruh jajaran wakil Dekan FKM UMUHA dan juga yang saya hormati seluruh dosen dan mahasiswa serta peserta yang hadir mengikuti pada acara siang hari ini sebenarnya saya ini juga sharing ya Bapak Ibu, rekan-rekan semua jadi nanti kita sifatnya lebih mungkin interaktif lebih banyak diskusi lebih banyak sharing jadi bagaimana sih ibaratnya nih seperti yang tadi Mbak Putri bilang ya dan Ibu Radia juga bilang mungkin teorinya nih teman-teman Ibu-ibu, Bapak-Bapak sudah kita dapatkan namun bagaimana sih aplikasinya di lapangan karena kan memang saat kita menerapkan sebuah teori di lapangan itu kan banyak ini ya banyak tantangan-tantangan juga seperti itu yang harus kita lakukan nah yang pasti kita harus selalu ingat adalah K3 ini selalu harus bisa beriringan dengan progres pekerjaannya jadi memang pekerjaan yang diinginkan itu tercapai tepat waktu namun juga dari segi K3-nya lagi kan kalau misalnya kita ketahui PT. Minjaya Karya ini kan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor konstruksi ya kayak EPCC memang antara progres dan juga untuk K3 ini memang harus selalu paling beriringnya baik saya izin untuk memulai acara pada siang hari ini saya izin share screen ya Mbak Putri ya iya ya Mbak Pina silahkan jadi untuk kemarin juga diskusi dengan Mbak Putri kira-kira nih apa yang dibutuhkan oleh juga rekan-rekan Mbak Ketua seperti itu untuk acara kuliah pada siang hari ini kalau kita pilih tema bagaimana kita mengangkat tentang bekerja di ruang sirkulasi udara terbatas seperti itu kan ini merupakan mungkin untuk di sektor konstruksi agak jarang ya mungkin yang sering kita lihat kan bangunan gedung bekerja di ketinggian seperti itu jembatan atau bekerja di atas air namun sekarang juga konstruksi semakin banyak nih untuk pekerjaan-pekerjaan konstruksi yang berkaitan dengan conference space atau rumah udara terbatas seperti kita ketahui pembangunan bendungan pembangunan sudetan yang ada di pembangunan bendungan sudetan kaling cilingung itu juga salah satu jenis bekerja di udara bekerja di ruangan terbatas seperti itu lalu juga pekerjaan seperti penyediaan saluran air minum itu kan juga termasuk dalam bekerja di ruangan terbatas atau di ruangan sirkulasi oh ya tadi sudah diperkenalkan sekarang nama si Alvin Hapshari bisa dipanggil kita ke ruang terbatas apa sih yang dimaksud dengan ruang terbatas dikatakan ruang terbatas itu jika suatu ruang kerja atau area pekerjaan itu memiliki akses keluar masuk untuk keluar masuk yang terbatas jadi biasanya itu memang hanya ada satu ruang satu akses itu dijadikan sebagai pintu keluar dan juga masuk lalu sirkulasi udara yang terbatas pasti karena dia hanya memiliki satu akses untuk masuk dan keluar pasti sirkulasi udara di situ juga terbatas lalu kegiatan dan aktivitasnya juga dibatasin jadi tidak bisa sembarangan orang dan tidak bisa sembarangan aktivitas pekerjaan dilakukan di dalam ruangan terbatas dan yang pasti juga penerangan yang terbatas lalu apa risiko tambahannya yang pasti yang pertama adalah jika kita berkaitan dengan sirkulasi udara dan juga akses masuk yang sangat terbatas pasti adanya risiko penurunan keadaan oksigen lalu ada risiko terperangkap dan juga temperatur yang tinggi dan yang pasti ada pula risiko terkait gas belacun seperti itu nah lalu bagaimana solusinya seperti kita katakan jika misalnya di K3 kita selalu sudah dari awal seorang praktis di K3 itu jika kita ada bahaya risiko lalu kita harus memitikasi risiko tersebut bagaimana solusinya nah disini disimpulkan ada tiga yang harus dilakukan kalau misalnya kita lihat sepuluh PDCA yang pasti kita harus menencanakan HSE-nya terlebih dahulu terkait dengan pengaturan nekot pekerjaan di ruang terbatas tersebut lalu kita menerapkan safety work permit atau izin kerja agar kita karena kan dia kegiatan atau aktivitasnya terbatas ya sehingga memang hanya orang-orang yang sudah mendapatkan izin saja yang bisa masuk untuk menaksanakan pekerjaan di area kerja tersebut dan yang pasti adalah emergency response plan karena ini ruang terbatas otomatis kita sudah harus mempersiapkan emergency response plan ini dari awal karena kan setiap menit atau bahkan setiap detik yang diperlukan apalagi di ruang terbatas itu sangat berharga seperti itu keadaan darurat ini terjadi ini tadi yang kita mesin jadi jumlah pekerja di area terobongan itu memang harus dibatasin ya karena juga berkaitan dengan sirkulasi udara yang terbatas dan lokasi yang sangat terbatas dan juga kita dilarang meninggalkan material B3 dalam terobongan seperti kita ketahui sendiri kan material B3 material yang sangat berbahaya dan beracun bisa mengakibatkan ledakan juga seperti itu dan memang kita dilarang untuk meninggalkan material ini di dalam terowongan atau di dalam ruangan yang terbatas dan juga dilarang meninggalkan peralatan kerja di dalam terowongan karena bisa menutupi jalan kerja sehingga tadilah diperlukannya layout perencanaan berupa pembuatan layout area kerja supaya kita dapat mengetahui yang mana ini jalan kerja jalan untuk melakukan evakuasi ini adalah salah satu contoh ini yang bisa saya ambil ya contohnya Bapak Ibu rekan-rekan pada siang hari ini ini adalah contoh kita merencanakan layout jika bekerja di luar terbatas ini adalah contoh ini saya ambil dari proyek yaitu proyek Sudetan Kali Ciliwung jadi disini prek ini adalah membuat seperti Sudetan gitu di Kali Ciliwung supaya dia bisa mengalirkan aliran sungai untuk mengurangi debit banjir ya saat ketika air hujan nah ini kan kita menggunakan yang namanya adalah alat stunning boring machine seperti itu jadi nanti ada alat boring raksasa seperti itu yang dia di kedalaman tertentu lalu dia seperti alat boring seperti itu nah disinilah saat sudah terjadi terowongan disinilah kita mengatur layout area kerjanya supaya pekerja yang ada di dalam ini tahu dimana mereka harus berjalan dimana jika nanti terjadi keadaan darurat jalur evakuasinya bagaimana sehingga yang ada di dalam layout ini kita harus menyiapkan jalur evakuasi pekerja yang paling utama lalu kita juga memisahkan antara jalur peralatan kerja dan juga jalur untuk peralatan tanggap darurat penyiapan titik penerangan lalu kita ada juga penyiapan jalur ventilasinya dan juga penyiapan jalur pipa dewatering sehingga karena kita melakukan pengeboran takutnya nanti ada aliran-aliran air seperti itu nanti bisa mengakibatkan banjir sehingga kita juga harus menyiapkan jalur pipa dewatering lalu realisasinya seperti ini jadi ada ventilasinya jalur kabel penerangannya yang penyeret lima terlalu ada jalur pipa dewatering ini kan areanya yang tadi saya utarakan di depan tidak boleh ada peralatan kerja karena kan memang areanya sangat sempit platform kerjanya juga sangat sempit seperti itu jadi memang ini steril jadi memang untuk akses pekerja dan juga saat kondisi darurat ini bisa cepat nah ini SOP kita juga memiliki SOP untuk bekerja di ruang dengan sirkulasi udara terbatas atau jadi area complex space yang pasti kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu pekerjaan itu memang merupakan pekerjaan ruang terbatas atau tidak berdasarkan hirap risk assistance dan risk controlnya dan juga kita lihat metode kerjanya jika memang tidak jika berdasarkan hasil identifikasi tersebut tidak memenuhi tidak memenuhi kriteria untuk sebagai pekerjaan ruang terbatas maka kita akan sebuah non-confinance space tapi memang jika iya dari hasil identifikasi tersebut ternyata pekerjaan ini merupakan pekerjaan ruang terbatas maka yang perlu kita lakukan pertama yang pasti adalah perambuan jadi kita memang lokalisir wilayah itu lokalisir area tersebut dengan perambuan yang menyatakan bahwa memang area ini memang area ruang terbatas kalau kita tadi perizinan lakukan perizinan izin kerja supaya pekerja itu boleh masuk ke dalam area tersebut pasti nanti kita akan ada lakukan inspeksi disitu mulai dari inspeksi kelengkapan alat kerjanya alat perlindung diri sesuai jenis pekerjaannya lalu bagaimana emergency response plannya akses pekerjanya jika memang itu membutuhkan tangga mungkin seperti Sudetan ini kan dia berada di kedalaman hampir 10 meter di bawahnya kita juga butuh tangga pekerja dan yang pasti adalah pemeriksaan kesehatan kita hanya akan mempekerjakan pekerja yang benar-benar fit to work yang boleh masuk ke dalam area conference space dan yang pasti selain inspeksi itu kita yang pasti harus melakukan selalu pemantauan udara seperti itu semua ini sudah dilakukan sudah didapatkan izin kerja dilakukan aktivitas kerja dan selama aktivitas kerja itu dilakukan kembali surveillance memang kita akan pemantau udara setiap 2 jam sekali untuk memastikan bahwa memang udara yang ada di ruangan tersebut yang ada di ruangan terbatas itu masih aman untuk para pekerja di dalamnya ini contoh Rambu ya Rambu sebagai media informasi kita kepada seluruh pekerja karena kan kalau di TEC ini pasti gak hanya ada pekerjaan conference space ada juga pekerja-pekerja lain yang tidak bekerja di conference space salah satu upaya kita untuk menginformasi yang tersebut adalah dengan raw ini kita langsung masuk jadi seperti kita ketahui sama juga untuk hal-halnya pekerjaan yang lain pasti kita harus lakukan HSE induction pada seluruh pekerja yang akan melakukan pekerjaan bagi pekerjaan untuk flowchartnya sendiri kita lakukan dengan pre-test untuk mengukur jadi sudah sejauh mana pengetahuan para pekerja untuk bekerja di area conference space lalu kita berikan matri-induction kita lakukan post-test jika kita memiliki cut-off ya ini saya kasih contoh untuk di proyek lancang bang spam regional jadi proyek ini adalah proyek yang membangun saluran pipa air minum seperti itu ini juga menggunakan seperti sebetan tadi menggunakan boring otomatis ya mini TBM jadi disini kita nilai nih jika para pekerja tadi mengerjakan post-test ternyata nilainya minimal adalah 70% jika dibawa itu dinyatakan tidak lulus maka dia harus melakukan induction lagi jika pekerja tersebut lulus kita registrasi data pekerja dan kita beri stiker seperti itu ya kita beri stiker kita beri ID card lalu memang pekerja ini sudah lulus untuk melaksanakan induction conference space langkah selanjutnya setelah mereka di induction kita harus melaksanakan HSE training terkait conference space karena memang di peraturan perusahaan juga sudah dinyatakan bahwa hanya orang yang berkompeten atau yang sudah melaksanakan training sudah mengikuti pelatihan yang boleh melaksanakan aktivitas pekerjaan di area conference space itu lalu nah ini setelah jadi dari orangnya nih sudah siap nih dia sudah dibekali dengan induction dan juga sudah dibekali dengan pelatihan itu bagaimana nih untuk orang tersebut agar bisa masuk agar bisa bekerja di area conference space yang pertama mereka harus mengajukan form izin kerja dulu dari kepala regu atau mandurnya atau dari lidernya seperti itu lalu dari tim SHI melaksanakan pengecekan area kerja mulai dari aksesnya mulai dari juga pemantauan udaranya lalu kita lakukan juga para medis melaksanakan pengecekan fit work kepada pekerja tadi apakah pekerja ini memang fit untuk bekerja terutama di masuk ke dalam ruang kerja teratas lalu kita laksanakan toolbox meeting dan juga HSBOK menginformasikan ya tujuan toolbox meeting adalah jadi kita seperti briefing seperti itu yang dihadiri oleh pelaksanaan dan juga SHI serta pekerja melingkar briefing seperti itu kita jelaskan lah di toolbox meeting ini aktivitas yang akan kita lakukan pada hari ini lalu risikonya itu apa saja pengendaliannya seperti apa jadi kondisi darurat itu harus bagaimana siapa yang harus dihubungi lalu juga berbagai macam cara kerja cara kerja aman yang harus dipatuhi oleh pekerja sebelum masuk ini jadi kalau untuk sistem kerja sendiri kita memang sudah ada prosedurnya ya di perusahaan ada form yang harus diisi seperti itu ada juga beberapa checklist pemenuhan yang harus dipenuhi oleh pemohon kerja baik itu dari subkon atau pembayari kelompok pekerja dan nanti untuk izin kerja ini sendiri akan direview oleh SHI dan yang pasti nanti harus disetujui oleh pimpinan unit bisa itu manajer konstruksi atau dari manajer ada form izin kerja seperti itu memang diajukan oleh pekerja nanti direview oleh SHI dan nanti akan disetujui oleh penanggungan pekerjaan manajer konstruksi pelaksana utama ataupun manajer untuk izin kerja sendiri nanti ada pengecekan harian jadi untuk izin kerja ini berlakunya selama seminggu jadi satu kali izin kerja diajukan nanti sudah disetujui nanti akan dicek lagi pengecekan harian apakah masih terpenuhi syarat-syarat tadi yang diajukan di awal seperti itu disertai juga dengan rekaman pengurusan gas seperti itu jadi kita memang harus monitoring setiap dua jamnya setiap harinya bangun memang udara atau gas-gas yang ada di dalam ruangan terbatas tersebut itu masih aman masih dalam nilai ambang batas yang diperbolehkan sesuai peraturan perundangan lalu ini yang kedua adalah pengecekan area kerja jadi memang pengecekan area kerja ini kita mulai lakukan dari akses kerjanya lalu ventilasinya bagaimana dan juga pengecekan menggunakan gas detektor seperti itu ya setiap dua jam sekali jadi sebelum pekerja itu masuk kita cek sudah dipastikan aman nanti setiap dua jam sekali selama proses pekerjaan itu juga dilakukan perencanaannya kita ada form juga seperti itu jadi kita lakukan gas chat terlebih dahulu jika normal kita lakukan inspeksi sebetulnya mulai dari asal kerjanya akses kerjanya juga boleh diperlukan untuk masuk kita ada pengantauan lagi setiap dua jam sekali jika ternyata setelah kita melakukan pengukuran gas didapat kan nih kan ada kalau untuk gas detektor ini kita ada empat gasnya yang benar-benar kita harus pastikan dia berada di bawah sesuai dengan nilai amamba ada karbon monoksida karbon dioksida hidrogen sulfida dan juga gas metannya dan yang pasti adalah oksigen kalau oksigen kan dia harus lebih dari 19% seperti itu ya nanti dimunculkan dari gas detektor seperti itu jika sudah memenuhi nih semuanya sudah aman lalu disertai juga dengan inspeksi lainnya terkait area kerjanya sudah dikhasilan aman kita cek list tadi diizin kerja ini gas detektornya seperti itu jadi dia memang yang bisa mengetahui CO hidrofosida oksigen ini contoh pelaksanaannya setiap dua jam ini contoh yang di-spam ya karena dia memang area terobongannya itu tingginya sangat rendah hampir kurang dari tiga meter sehingga diperlukanlah back gas patrol untuk memudahkan safety officer atau safety voucher untuk melakukan pemeriksaan gas persian setiap dua jam sekat selanjutnya setelah kita pastikan area kerja ini aman kita juga harus memastikan pekerja ini memang fit untuk kita disini dia ada pemeriksaan keseimbangan juga ada formnya yang dia fit dinyatakan fit dia boleh bekerja kalau dia dinyatakan tidak fit maka dia tidak diperlukan kita juga ada beberapa persyaratan kesehatan yang pasti pekerja yang untuk masuk ke ruang terbatas itu bebas dari penyakit dan itu juga di PT WK itu sudah memiliki aplikasi aplikasi terkait fit to work seperti itu jadi memang SO ataupun melaksana belapangan itu bisa langsung melakukan ini ya pendataan itu di aplikasi fit to work nanti untuk rekan-rekan yang ada di kantor pusat ataupun di divisi itu sudah bisa langsung memonitoring jadi real-time ada pekerja yang fit atau yang unfit seperti itu setiap harinya yaitu setelah izin kerja didapat karena setelah area kerja dipastikan aman pekerja dipastikan fit apa yang selanjutnya kita lakukan adalah toolbox meeting jadi toolbox meeting ini seperti briefing ya kita lakukan dengan melingkar supaya pelaksana dan juga SHI-nya ini bisa tahu nih respon dari pekerja mereka tuh benar-benar paham atau tidak sih dengan yang kita laksanakan dan juga dengan briefing dengan melingkar seperti ini kita juga lebih bisa mengusatkan informasi ya seperti itu memang di toolbox meeting inilah media bagi kita untuk menginformasikan terkait langkah-langkah kerja yang akan kita laksanakan di dalam lalu juga mitigasinya seperti apa lalu jika ada keadaan darurat bagaimana juga untuk efeksi nah seperti itu ini toolbox meeting kita memang ada formnya juga setiap hari yang harus diisi juga oleh pekerja untuk absensinya karena tidak karena pekerja yang tidak melaksanakan TBM juga tidak walaupun pekerja itu sudah nyatakan fit sudah mendapatkan izin kerja tapi kalau dia tidak mengikuti TBM dia tidak diperolehkan untuk masuk lalu setelah itu kita lakukan pengendalian akses masuk kita ada yang namanya box permit seperti itu nah di box permit ini ini contohnya ya contohnya salah satu proyek seperti itu minimal yang harus dipenuhi di box permit itu jadi formnya harus ada form gas detector yang menyatakan bahwa form permit to work yang sudah sampai disahat disudui oleh pimpinan yang terjadi atau manager konsumsi atau manager itu sudah ada form gas detector yang menyatakan bahwa kandungan udara di dalam ruang terbatas tersebut aman dan masih memenuhi NAB yang dipesatkan itu sudah ada lalu juga TBM tadi sudah diisi dan juga sudah diisi absennya oleh para perjalanan TBM lalu juga ada tadi ya daftar izin masuk ruang terbatas tadi yang termasuk form permit to work siapa-siapa orangnya form check kesehatan pekerja jadi orang-orang yang akan masuk itu sudah ada form fit to worknya ini sertifikat welder ini dibutuhkan jika memang ada pekerjaan pengelasan di dalam terumur tersebut kita harus ada sertifikat welder kartu tanda pengenal jadi ID card pekerja tadi yang sudah diberi stikersnya itu harus ada di dalam box permit ini lalu ada juga tagging induction ruang terbatas ada di box permit nah hal-hal ini sebagai monitoring baik pelaksana ataupun safety officer yang berada di luar area conference space sebaik kita bisa tahu ada berapa orang yang ada di dalam ruangan tersebut ada siapa saja yang ada di dalam ruangan tersebut maka diperlukanlah informasi tersebut harus ada di dalam box permit yang diletakkan di luar area conference space ini juga ada salah satu inovasi yang untuk pengambilan akses masuk yang ada di proyek sudetan seperti itu jadi kita memanfaatkan tapping gate pekerja itu diberikan tapping gate jadi mereka itu boleh masuk jika boleh masuk dengan melakukan tapping nah nanti dari tapping ini nanti dia akan kelihatan tuh berapa jumlah orang yang ada nah seperti ini jadi yang setiap pekerja memasuki area drive area drive miss safe itu kan mungkin tadi ya kalau misalnya secara manual nanti mungkin kita takutnya ada miss seperti itu ya dengan adanya tapping seperti ini kan tidak bisa karena semua yang masuk itu harus melakukan tapping jadi kita ketahuan ada berapa jumlah orang sih yang ada di dalam seperti itu ini tadi yang seperti saya info saya beritahu di depannya karena kedalamannya sampai 20 meter jadi akses pekerja tersebut harus menggunakan tangga dan juga list nah lalu itu tadi untuk proses pekerja masuk ya sampai ke dalam nah ini adalah seperti kita ketahui tadi bahwa emergency response plan untuk conference space ini memang harus kita rencanakan di awal karena seperti tadi kita bilang dia areanya terbatas semuanya serba terbatas sehingga setiap menit bahkan setiap detik waktu yang kita perlukan untuk mengevakuasi korban itu sangat amat berharga seperti itu sehingga kita memang harus merencanakan semua kesiapannya itu dari awal mulai dari perlengkapannya mulai dari juga jalur evakuasinya dan juga kesiap-siagaan dari petugas tanggap darunan yang ada itu sendiri jadi ya pasti kita ada dalam buka 3L ya untuk kepada pekerja apa-apa saja yang dilarang untuk dilakukan dalam conference space tersebut dan juga bagaimana jalur-jalur evakuasinya tanda evakuasi dan gondola ini contohnya seperti yang disediakan tadi karena dia berada di sedalaman 20 meter jadi untuk mengevakuasi pekerja kita menggunakan bantuan dari lifting crane untuk mengangkat kita juga lakukan inspeksi perlahatan tanggap darunan ya jadi inspeksi ini tidak hanya dilakukan untuk area kerja tapi kita juga harus melakukan untuk peralatan tanggap darunan ya jangan sampai semua peralatan yang sudah kita sediakan saat adanya kondisi darunan malah tidak bisa digunakan karena itu juga tidak ada gunanya sehingga kita memang harus lakukan inspeksi ini secara periodik seperti itu untuk memastikan fungsi dari setiap peralatan tanggap darunan ini masih berfungsi dan layak setelah jalur evakuasinya ada lalu juga peralatannya lengkap dan sudah kita inspeksi secara periodik petugas tanggap darunan pun juga harus kita lakukan pelatihan seperti itu contohnya ada kita juga bersama dengan dari pihak dalam karya untuk pelatihan penggunaan SCBA jadi kan SCBA ini alat bantu ya alat bantu untuk penakasan secara kita juga harus pastikan di awal bagaimana sih jalur komunikasi tanggap darurat karena kan susah ya kalau di ruang terbatas itu kan tidak terlihat seperti itu sinyal juga susah mungkin jadi memang bagaimana sih tim lapangan itu dapat memodifikasi agar jalur komunikasi tanggap darurat dari area conference space ini bisa sampai ke koordinator utama atau manager proyek yang berada misalnya di kantor seperti itu tadi sini kita menggunakan inform misalnya dari operator kabinnya bagaimana dia jika ada kondisi darurat nanti dia harus alurnya ke tim safety yang ada di permukaan tim safety yang di permukaan nanti menginformasikan lagi ke tim safety yang ada di terowongan atau safety watcher tadi ya yang dia rutin melaksanakan pengecekan setiap 2 jam sekali lalu ada koordinator tim teknis jadi safety permukaan nanti dia bertanggung jawab untuk meneruskan jelur komunikasi ini bahwa ada keadaan darurat ke safety yang di terowongan dan juga ke koordinator tim teknis yaitu manager konstruksi atau pelaksanaan utama yang ada di lapangan nanti koordinator tim teknis inilah yang harus menginformasikan adanya kondisi darurat ini ke koordinator utama atau manager proyek kita juga harus infokan dari awal jadi tidak chaos gitu ya nanti karena kan pasti ya kalau ada kondisi darurat itu lawan utamanya itu adalah panik misalnya kita sudah informasikan ini di awal makanya ini pentingnya TBM tadi ya karena kita bisa informasikan kalau ada keadaan darurat siapa-siapa yang dihubungin supaya jelas seperti itu ini mungkin kita bisa sama-sama menyaksikan ya ini ada salah satu contoh nih bagaimana sih simulasi tanggap darurat jika ada pekerja yang bisa di dalam terowongan ini saya ambil contoh untuk plot sudetan kita sama-sama nonton filmnya bareng ya katakan Bapak Denny contohnya ini adalah waktu ya setiap menit itu sangat berharga untuk menyelamatkan korban ini dia skenario-nya di sini teman-teman flek itu waktu itu melaksanakan simulasi pekerja pingsan setelah ditemukan peniksan awal terlebih dahulu dari tim dengan jalur komunikasi yang saya terangkan di awalnya dari operator lalu ke HSE permukaan lalu ke scene safety yang diterobongan lalu juga dari tim SSE di permukaan tadi ke manajer konstruksi dan juga ke manajer proyek jadi memang impinan unit kerja itu tahu gitu ada kondisi darurat walaupun beliau tidak berada di area kerja tersebut setelah dilakukan peniksan korban tidak bisa ditangani dan harus segera dibawa ke rumah sakit memang dia areanya berada sekitar 20 meter ya di kedalaman untuk pekerja yang lain kita evakuasi harus segera menuju mastercoin atau titik kumpul ke manajemen yang ada di kantor membahas untuk penanganan korban seperti itu dengan memantau melalui sisi tetap dilakukan koordinasi dengan tim yang ada di lapangan tim 10-11 persiapan ambulan yang tadi yang saya invokan jadi ini salah satu mitigasi risiko yang dibuat teman-teman di proyek untuk mengevakuasi korban yang berada di area konten space dan juga dia berada di kedalaman sekitar 20 meter kondola dan juga lifting crane beserta alat bantu akad begitu webbing memang kita harus inspeksi juga berkala seperti itu termasuk dalam peralatan tanggap darurat yang digunakan saat vakuasi korban terima kasih terima kasih selamat menikmati oke demikian presentasi saya pada siang hari ini mungkin jika misalnya ada pertanyaan atau ada diskusi kita mulai ya Mbak Putri oke baik Mbak Fina terima kasih banyak atas materinya untuk teman-teman semua tentunya ini materinya sangat menarik terutama untuk teman-teman yang tertarik dengan occupational health and safety atau HSE atau K3 nah izinkan saya untuk meringkas sedikit tadi ada beberapa main point yang menarik perhatian saya yang pertama adalah ternyata teman-teman banyak banget tahapan yang perlu disiapkan sebelum teman-teman di lapangan itu bekerja pada area ruang terbatas mulai dari setting layout dan itu tentunya dilakukan jauh sebelum mau pelaksanaan project ya Mbak Fina kemudian mulai dari jalur evakuasi penyiapan jalur peralatan kemudian jalur tangkap darurat titik terang jalur ventilasi dan tentunya ada jalur pipa dewatering tentunya udah disiapin tuh di awal terus untuk masuk juga ada SOP spesifik ya yang perlu diterapkan dan dilaksanakan di aktivitas uang terbatas udah ada SOP-nya sebelum masuk pun harus di induction lagi gitu ya udah di induction harus di trending lagi untuk dapat certified ya dan tentunya yang diperbolehkan masuk hanya certified person kemudian udah mau masuk juga ada lagi SOP-nya jadi apa tata caranya tuh dan SOP-nya multiple ya Mbak Fina ya pemisin kerja pengecekan pengecekan fit to work kemudian sebelum dilakukan lagi ada spesifik TBM sama HSE Talk-nya jadi memang kalau saya bilang istilahnya tuh paripurna banget gitu ya nah oke baik untuk teman-teman dari mahasiswa maupun teman-teman yang lainnya silahkan jika ada yang ingin ditanyakan boleh langsung mengangkat tangan atau melalui chat untuk nanti akan kita lanjutkan nah Mbak Fina sambil menunggu teman-teman mungkin ada yang mau nanya kali saya dulu yang nanya ya sebenarnya bukan nanya yang gimana tapi pengen tahu aja gitu ya selama Mbak Fina berkarir di Wika kira-kira proyek apa sih yang paling challenging gitu ya yang tantangannya itu lebih lebih tinggi dibandingkan proyek-proyek yang lain yang selama ini sudah dilaksanakan terkait confined space ya oh terkait confined space ya jadi kalau misal untuk confined space ini memang agak jarang ya mungkin ya kalau di punya konsumsi ya mungkin kan kita sering pekerjaan di ketigian yang pasti sering sangat sering itu pekerjaan di ketigian karena kan berkaitan dengan pembuatan kibatan flyover bangunan gedung seperti itu nah kalau confined space disini yang challenging sih terutama yang fleksudetan ini yang tadi kita saksikan bersama-sama ya karena dia kan memang confined space tapi bukan di permukaan seperti itu confined space tapi dia masih apa di kedalaman lah seperti itu ya di kedalaman 20 meter jadi kan bagaimana aksesnya terutama sih yang sangat kita pikirkan saat evakuasi seperti itu kan bagaimana saat evakuasinya nih pekerja itu sebenarnya tadi memang harus berlapis-lapis lah ya Mbak benar-benar jadi untuk area SOP ini sendiri memang bukan hanya tim SHS aja memang harus ada kolaborasi lah dari berbagai macam fungsi kita ketahui tadi ya dari fungsi pelaksana juga harus ikut memikirkan dari fungsi engineering pun seperti itu juga harus kita mendesain layoutnya bahwa memang area ini aman bukan hanya area confined space tapi akses pekerjanya bisa masuk ke situ juga aman ada tangga juga ada lift itu kan juga pasti harus di-efect selain sudetan ini yang terbaru lagi adalah ini Alhamdulillah sudah akan di resmi kan nanti mungkin bagi Bapak Ibu atau Jakarta yang main-main ke Jakarta ya ini bisa memang dia gak kelihatan di dalam tapi kan dia tadi ada seperti apa ya ruang terbuka hijau nah nanti disitu juga akan ada mock-up mock-up bagaimana pelaksudetan itu dari awal sampai akhirnya seperti ini bisa sambil dilihat pemen ke Jakarta bisa ke daerah autista nah kalau yang lagi ongoing ini adalah proyek spam jadid luhur yang saya tadi bilang saluran penyediaan air minum jadi dia hampir sama juga dengan sudetan ini dia tidak terlalu dalam tidak sampai 20 meter hanya sekitar 10 meter memang namun yang sangat challenging adalah dia mengkombine dua pekerjaan berisiko tinggi yaitu pekerjaan hot work pengelasan di dalam confined space nah gitu hot work aja ini udah pekerjaan berisiko tinggi ditambah lagi di confined space dilakukan aja di dalam confined space yang sangat challenging jadi makanya tadi kan juga ada di salah satu slide di dalam blog seperti ini itu kita harus menyertakan sertifikat welder karena memang kalau untuk kalau welder itu dia memang ada sertifikasinya ya gak sebarangan orang bisa kita bilang welder seperti itu jadi dia juga bukan harus yang in-house training atau enggak dia memang harus memakai sertifikasi di lembaga sertifikasi yang ditunjuk seperti itu kalau untuk welder di confined space ini dia memang ada sertifikasinya khusus tersendiri dan itu yang kemudian kita pekerjakan harus memenuhi kriteria tersendiri jadi ini yang terbaru ini sih mbak yang di di daerah Bekasi dia membuat saluran penyediaan air minum seperti ternyata itu challengingnya jadi ada pekerjaan hot work di dalam area confined space oke jadi nilai resikonya berkali-kali lipat namanya ya mbak nilai resikonya berkali-kali lipat dan disitu kita juga bermain dengan gak boleh nih pekerja itu melewati 8 jam jadi memang dalam sehari dia harus 8 jam kerja gak boleh ada overtime dan juga dia setiap 2 jam dia memang harus keluar benar-benar harus keluar seperti itu untuk oksigen yang benar-benar di udara bebas karena kan seperti kita ketahui kalau misalnya hot work pasti ada gas-gas yang ditindukan juga dari proses oke baik mbak Vina selagi kita diskusi tadi beberapa menit ternyata banyak masuk pertanyaan di kolom chat mbak Vina sejauh ini ada 3 mungkin saya akan langsung membacakan dari ibu lulu beliau bertanya pada saat terjadi kondisi darurat pada pekerja di lapangan apakah dilakukan penanganan awal dari tim medis di lapangan kemudian penanganan seperti apa yang dilakukan kemudian seperti di video tadi apakah jika saat pekerja sudah membaik dibenarkan pemeriksaan dilakukan dalam ambulan seperti yang ada di video mau dijawab langsung mbak Vina atau kita jelaskan pertanyaan dulu boleh kita jawab satu-satunya mbak biar gak lupa mbak Putri iya biar fokus ya oke mbak Vina silahkan ya terima kasih dokter lulu atas pertanyaannya mungkin ini ada beberapa poin ya kondisi darurat apakah dilakukan penanganan awal dari tim medis di lapangan jadi penanganan awalnya ini lebih ke arah pemeriksaan bu seperti itu jadi untuk kita mengetahui apakah memang harus segera dibawa ke rumah sakit atau tidak seperti itu nanti dari tim para medisnya nih yang mengecek mulai dari organ vitalnya lalu mulai dari kesadaran dari korban juga jika sudah apakah dibenarkan pemeriksaan jadi kalau yang pemeriksaan di ambulan tadi memang hanya pemeriksaan awal saja bu nanti untuk pemeriksaan lebih lanjutnya memang harus dibawa ke ruang pemeriksaan seperti itu atau ke UGD oke baik jadi kalau untuk pemeriksaan yang di lapangan penanganan awal itu sebenarnya untuk set status dulu ya Mbak Vina apakah P3K atau harus ke perlu penanganan medis lebih lanjut medical treatment harus medical treatment berarti bukan untuk penanganan dikasih medical treatment langsung di situ enggak jadi untuk setting status dulu ya oke baik Bu Lulu mungkin apakah sudah berkenan ya nanti kalau ada kalau ada yang perlu ditanyakan silakan ya dokter dulu ya dokter dulu nanti terima kasih atas pertanyaannya selanjutnya ini ada mahasiswa kita Mbak Vina oh iya mahasiswa FKM ya atas nama Muhammad Zaki Auran mungkin Zaki bisa dinyalakan kameranya biar Ibu Vina bisa melihat ya nah Zaki iya benar mahasiswa saya Mbak Vina Zaki nanya nih tentang bagaimana sih cara agar kita bisa menjaga komunikasi yang efektif antara pekerja di confined space dengan tim yang di luar karena mungkin namanya confined space kemudian tadi ada kedalaman 20 meter juga khawatirnya ada kayak gangguan sinyal atau gimana gitu ya Mbak yang membatasi komunikasi antara pekerja yang di dalam sama yang di luar nah itu si Zaki nanya gimana caranya Mbak ya nah itu tadi pentingnya ini kita bicara di mungkin komunikasi yang ini harus yang di dalam kondisi darurat atau kondisi normal ya nah tuh Zaki ditanyain sama Mbak Alvinanya kondisinya darurat atau normal dalam yang di dalam kondisi darurat kondisi darurat ya oke kalau misalnya kondisi darurat itulah tadi kita pentingnya ada toolbox meeting ya dan perencanaan emergency response response plan itu di awal jadi emergency response plan itu selain kita menentukan nih peralatan apa nanti metodenya gimana lalu bagaimana tata cara kita mengevakuasi korban kita udah harus setting nih bagaimana sih komunikasi jadi biar gak chaos yang tadi saya paparkan juga di slide jadi kan kalau yang di dalam itu harus ditunjuk nih salah satu misalnya mungkin dia pekerja atau operator yang tadi ya operator mesin TBM itu nanti dia yang harus kalau tadi untuk proyek sudetan dia bisa menggunakan intercom seperti itu atau kita bisa menggunakan HT makanya disesuaikan dengan kondisi di lapangan jadi kita identifikasi dulu lebih memungkinkan kita menggunakan intercom kah atau menggunakan HT kalau misalnya tadi di PIL sudetan kenapa kita memutuskan untuk menggunakan intercom karena memang tidak ada sinyal kan maksudnya sinyal HT itu gak bisa nih mencapai sampai dalam 20 meter tapi kalau misalnya di proyek SPAM itu dengan kedalaman 5 sampai 10 meter dia masih memungkinkan untuk bisa menggunakan HT dan lokasinya kan masih di tengah kota jadi kita memang harus identifikasi dulu nih alat komunikasi apa yang bisa kita gunakan untuk mendukung komunikasi tanggap darurat seperti ini kalau itu kita sosialisasikan ke petugas tanggap darurat kita kan makanya kita ada struktur organisasi tanggap darurat jadi sebelum dilakukan simulasi itu kita sosialisasikan terus lalu kita juga ada papan informasi ketiga di papan informasi ketiga itu kita juga pasang pasang seperti poster ya poster alur komunikasi dan yang pasti adanya safety officer atau yang dia bertindak sebagai safety watcher ya jadi dia memang setiap periode yang pasti dia setiap 2 jam sekali ini dia masuk menggunakan pengukuran keras itu dia juga sekalian memantau kondisi yang ada di dalam juga apakah ada pekerja yang mungkin apa ya sudah mulai apa lemas atau bagaimana gitu selain 2 jam itu dia juga melakukan inspeksi berkala ya sekitar 1 jam sekali di luar yang 2 jam untuk pengukuran rutin gas tadi jadi memang kita harus setting semuanya itu di awal perencanaannya harus kuat lalu kita komunikasikan saat TBM kayak tadi kenapa TBM itu sangat amat penting dilakukan sebelum pekerja itu masuk walaupun informasinya yaudah itu-itu aja karena mungkin pekerjaannya akan di dalam repetitif ya tapi memang harus setiap setiap hari atau bahkan setiap awal mulai shift misalnya nih ada 2 shift shift pagi shift malah kan beda lagi ya orang-orang harus TBM lagi mereka seperti itu juga papan informasi itu ya walaupun media kalau seperti poster itu susah ya kita untuk bisa mengetahui apakah ini dibaca karena setidaknya itu adalah salah satu pahaya dari kita untuk informasikan seperti itu yang paling utama kita rencanakan dulu dengan matang di awal melalui emergency response plan itu lalu kita komunikasikan melalui TBMC dan dengan adanya simulasi tanggap darurat ini itu jadi lebih melatih kesiap-siagaan dari para personil-personil tim tanggap darurat tadi bagaimana sih alur komunikasi mereka jika ada keadaan daruratnya seperti itu gimana ini manggilnya Zaki Dede Zaki kali ya lebih tepatnya ya Zaki gimana pas Zaki sudah berarti memang sampai pemilihan alat komunikasinya juga itu menjadi komponen yang sangat dipertimbangkan ya Mbak Vina mengingat apa namanya area kerja kita yang modelnya seperti itu sehingga semua alat komunikasi bisa dipakai ya dan tentunya yang paling penting menurut saya itu diuji cobakan gitu ya sebelum simulasi simulasi dicoba dulu efektif gak nih kita kalau pakai alat media komunikasi seperti ini gitu ya oke ada lagi nih Mbak Mbak Vina dari Dila Nazara mahasiswa FKM juga Dila mungkin bisa diaktifkan videonya nah oke ini Dila Nazara mahasiswa saya juga Dila nanya apakah pengecekan kesehatan pada seluruh pekerja termasuk pengecekan riwayat penyakit kronis seperti hipertensi atau lainnya itu dilakukan juga selain tadi pengecekan fisik ya fisikal untuk menentukan statusnya fit to work atau tidak apa ada pengecekan ini gak Mbak penyakit kronis atau riwayat penyakit lainnya ada pasti ini yang seperti tadi ada di seluruh jadi memang kalau fit to work itu kan dia untuk dailynya ya jadi apakah dia ini benar-benar fit nih untuk bekerja kan itu nanti kita cek apakah dia sebelumnya ada konsumsi obat-obatan yang membahas pengatuk lalu dia apakah ada konsumsi alkohol ada beberapa list-list pertanyaan yang ada di aplikasi fit to work itu yang akan ditanyakan para medis selain juga tadi tes keseimbangannya nah ini persyaratan kesehatan jadi memang dia harus dipastikan nih bebas dari sakit ini ya ini kan kita screening saat induction seperti itu kesehatan ini nanti kita ibaratnya validasi lagi saat di lapangan jadi kan memang screening awalnya saat induction tapi misalnya nanti saat pemeriksaan kesehatan kita screening lagi apakah benar nih mereka dari wadah nyakit atau tidak memang di awal dilakukan screening saat indahkan lalu saat pemeriksaan fit to work di lapangan tuh kita tanyakan lagi ke pekerjanya selain memang dengan pemeriksaan fit to work yang untuk fisik fisik ya kita juga harus tahu nih rewayat penyakitnya karena memang harus orang-orang pekerja-pekerja yang bebas dari penyakit-penyakit tadi ya mbak Dila yang diperbolehkan untuk masuk ke dalam area walaupun secara fisik fit to worknya dinyatakan fit ternyata dia ada riwayat pekerjaan ya dia tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam oke begitu orang yang tadi yang kata mbak ibu putri bilang certified dan juga memang harus fit benar fit dan gak hanya fisik ternyata ada pemeriksaan apa ya mental health juga ya mbak Dina ya ya riwayat riwayat kesehatannya kita juga harus racing seperti itu oke misalnya nih pekerjaan juga suka saya gak ada riwayat apa-apa seperti itu tapi ternyata pas kita tanya lakunya gitu ya mbak Dina ternyata pas kita tanya misalnya dia mengkonsumsi obat apa nih ternyata dia apa konsumsi rutin obat misalnya obat penurunan darah seperti itu penurunan tekanan darah berarti kan dia memang ada faktor risiko untuk hipertensi jadi memang fit to work ini kita tim paramedis ya mbak Dila seperti itu bukan tim bukan tim self-officer yang memang langsung paramedisnya seperti itu dari perawat atau penduduk yang melakukan mencekan kesehatan itu mbak Dila oke Uwena Dila udah terjawab ya pertanyaannya Dila ya udah bu tapi bu kalau misalnya untuk pas hari hamilnya ketika turun ke lapangan langsung seorang pekerja misalnya gitu ada sakit atau apa laporkannya tuh langsung ke mananya ke HSnya atau ke siapa gitu bu kalau misalnya dia sakit ya ini berarti dia belum dilakukan fit to work misalnya dia memang seperti enak badan jadi ditemukannya bukan karena ada fit to work yang mbak Dila gitu ya itu dia bisa melaporkannya ke kepala ribunya ke lidernya kan biasanya tuh kalau di proyek itu kalau dia di bawah mandor berarti dia bisa laporkan ke mandornya atau misalnya kalau dia disuk ada pelaksananya ada pelaksana sup nanti dari pelaksana atau dari mandor itu bisa lapor ke pelaksana lapangan yang dari wikanya dari itu akan dihimpulkan ke tapi itu bagus itu kalau ada pekerja yang kini cantik untuk melapor biasanya kita menemukan unfit-unfit itu saat pemeriksaan fit to work karena kan biasanya kalau pekerja gitu ya rasanya sehat ternyata unfit ngerasanya sehat tapi sebenarnya unfit gitu ya cenderung maksain untuk bekerja padahal seharusnya beliau tidak tidak diperkenankan untuk bekerja gitu ya betul itulah makanya pentingnya pemeriksaan fit to work ya memang pemeriksaan area kerja aja ada pemeriksaan fit to work kita sudah akomodir dengan adanya prosedur juga jadi memang itu merupakan suatu kewajiban bagi setiap proyek untuk melaksanakan fit to work dan kita juga kali ini untuk kemudahan teman-teman lagi ini dengan adanya aplikasi oke baik Mbak Fina pentingnya untuk melaksanakan fit to work iya pentingnya untuk memastikan pekerja itu sehat ya sehat pada saat melaksanakan aktivitas ya apalagi high risk aktivitasnya betul oke ya gila ya sudah terjawab dengan paripurna sekali dari Mbak Fina seperti ini pertanyaan pertanyaan terakhir Mbak Fina dari oh masih ada satu lagi ini pertanyaan dari Syira dulu Syira Aurora Azdahwa mahasiswa kita juga jadi dia nanyanya nih pengen tahu lebih detail lagi Mbak terkait penghentian pekerjaan saat adanya kecelakaan kerja yang kayak tadi kan di video ada pingsan terus aktiviti dihentikan sementara ya nah si Syira nanya emangnya perlu ya dihentikan aktivitas seluruh pekerjaan pada saat ada apa namanya ada insiden seperti itu dan apakah memang seharusnya semua pekerja diberhentikan sementara aktivitasnya oke terima kasih Syiranya mana boleh dihentikan videonya ini berkaitan ya dengan pertanyaan dari dokter tadi di awal Mbak Syira seperti itu kenapa harus yang pingsan satu tapi yang dievakuasi ke master point harus semua orang sampai semuanya sampai semuanya karena kita gak tahu nih korban tadi itu pingsannya itu karena apa memang karena memang dianya yang atau memang ada kandungan gas beracun di dalam situ sehingga dia menyebabkan pingsan seperti itu jadi untuk lebih amannya bisa memang ada keadaan darurat atau kalau di dalam case tadi kalau di simulasi tadi kan skenario nya pingsan ya seperti itu itu memang kita harus lakukan stop work action jadi semua harus kita evakuasi dulu ke master point lalu kita lakukan pengecekan ya selain kita tadi melakukan penanganan terhadap korban tim penanganan dampak lainnya jadi kan kalau untuk ini tadi kembali lagi perencanaan itu memang sangat penting di awal bahkan emergency response jadi keadaan darurat ini ya Mbak Putri yang kita dulu sering belajar ya Mbak jadi kalau untuk tanggap darurat itu hal yang tidak ingin kita lakukan tapi itu harus direncanakan sangat penting di awal harus direncanakan termasuk kita juga merencanakan ini struktur organisasi jadi orang-orangnya makanya kalau misalnya di prosedur di perusahaan kita punya ada namanya struktur organisasi tanggap darurat seperti itu nah jadi fungsi tim penanganan dampak nih nanti dan ada tim evakuasi tim evakuasi itu yang memang harus evakuasi semua pekerja untuk ke master point dan penanganan dampak ini dia dia nanti akan melakukan pengecekan ulang nih di lokasi pekerjaan ini kenapa sih kok sampai ada pekerja yang pingsan ini karena apa ini kan tadi kalau tim P3K dia yang akan melakukan pemeriksaan awal ya untuk memastikan ini perlu hanya untuk pertolongan secara first aid atau harus ke medical treatment seperti itu jadi fungsinya kita adalah untuk memastikan bahwa memang di area kerja atau di lokasi kerja itu back-back saja atau aman seperti itu makanya harus dievakuasi terlebih dahulu dihentikan sementara pekerjaan seperti itu mas oke setelah semuanya dicek benar-benar aman baru aktivitas dilanjutkan kembali ya mbak betul walaupun ada resiko apa ya penundaan aktivitas ya seharusnya kita punya target sekian-sekian di hari yang sama tapi terhalang atau terhenti sementara karena ada insiden seperti itu gitu ya betul karena kan kita gak tahu ya kalau misalnya ini ada yang pingsan itu itu penyebabnya kenapa memang kita semangat pengecekan secara mendetail terlebih dahulu secara lengkap yang salah satu caranya memang kita melakukan stop work action yang juga kalau di Amerika itu juga kita sudah ada kebijakan memang dari direksi untuk melakukan stop work action memang jika ada kondisi publik darurat atau insiden yang terjadi jadi kita bisa dibilang apa ya memang analisis menyeluruh dulu lah memastikan bahwa kan kita memang kerja di tempat kerja atau lokas yang aman dan kondisinya aman itu Mbak Syira berarti Ibu harus dilakukan identifikasi masalahnya dulu ya baru bisa dilakukan kembali aktivitas pekerjaan betul Mbak Syira jadi kita cari dulu nih kenapa sih ada masalah apa sih kalau misalnya disimulasi tadi kan skenario nya ada masalah apa nih kalau misalnya kok korban tiba-tiba pingsan jangan-jangan ada gas beracun atau ada kandungan gas tadi yang kita nampingkan pemantauan dia ternyata lebih yang membatas seperti itu rekan-rekan yang lainnya pekerja-pekerja yang lainnya harus kita kita identifikasi masalahnya terlebih apa keadaan darurat tersebut terjadi oke baik terima kasih Mbak Bina mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari Jeffrey Korniawan dari PT Sosyo Bangun Andalas beliau salah satu alumni kita juga nih Jeffrey gimana nih Jeffrey on cam dong Jeff oke Jeffrey ini mau nanya jika pada sebuah pekerjaan penggalian tiba-tiba ditemukan sebuah manhole yang tidak diprediksi sebelumnya apakah manhole tersebut dikategorikan sebagai area terbatas jadi ini ada beberapa pertanyaan sih Mbak Bina jika iya maka dibutuhkan permit bekerja ruang terbatas pertanyaan saya apakah harus dilakukan pengukuran kadar gas terlebih dahulu kemudian mengurus izin kerja dan menghentingkan pekerjaan penggalian atau dapat meneruskan melakukan pekerjaan penggalian dengan mengabaikan manhole tersebut agak panjang nih ya makanya benar-benar ini banget ya sering relate terjadi tiba-tiba kita temukan manhole nah yang harus kita kita harus kembali lagi ke konsep apa tadi ruang terbatas tadi gitu karakteristiknya apa dia kan karakteristiknya dia memiliki potensi untuk menampung atmosfer atau darah beracun atau dia juga memiliki konfigurasi membuat orang masuk itu bisa terjebak seperti itu atau setak nafas karena kondisinya sangat-sangat terbatas nah kalau manhole di sini ini kan ini berarti kalau manhole ya kan berarti ini termasuk ke dalam lokasi pekerjaannya ya Pak Jeffrey ya seperti itu pekerja kan bisa masuk itu berarti ini memang area terbatas memang harus dilakukan adalah menghentikan pekerjaan kita identifikasi lagi jadi seperti yang slide saya yang ini maaf kelihatan gak ya Mbak Putri belum Mbak oke sudah kelihatan jadi kita kembalikan lagi ke sini jadi kan itu memang tidak teridentifikasi tidak ada di hirak misalnya kayak gitulah gak tau nih kalian kok tiba-tiba ada manhole kayak gitu kita kembalikan lagi ke SOP yang di sini nah oke ini kita identifikasi dulu ini memang termasuk pekerjaan ruang terbatas atau bukan seperti itu secara ya memang kita kalau dilihat secara dimensi manhole memang ruang terbatas ya seperti itu kita juga pastikan nih dia untuk mengurus perizinan tadi pekerja bisa masuk atau enggak ya tadi kita lakukan juga pematang ini memang harus diantikan dan kita lakukan identifikasi apakah dia memang benar ini ruang atau tidak disertai dengan kan udah pasti ini ruang terbatas nah supaya pekerja boleh masuk boleh bekerja di situ untuk melanjutkan pekerjaan penggalian ya kita harus lakukan SOP-nya lagi tadi yaitu dengan kita lakukan inspeksi salah satunya dengan pekerjaan apakah ada gas beracun atau tidak kalau memang jika tidak terdeteksi berarti manhole-nya bisa diabaikan dan aktivitas kerja dilanjutkan ya Mbak Kina ya betul tapi seandainya memang itu terdeteksi berarti kita harus memintingasi risiko itu apakah metode kerja kita yang diubah sehingga kita tidak harus menggali manhole tersebut atau bagaimana oke berarti disitulah posisi Hira itu bisa berubah kapanpun ya Mbak Vina betul pasti tiba-tiba lagi ketemu manhole kan Hira berubah lagi prosedur berubah lagi gitu ya betul makanya bikin pusing makanya kan dulu kita kalau pas jaman kuliah selalu diinfo kan Mbak Putri dan Mbak Putri juga ke rekan-rekan mahasiswa Hira itu kalau misalnya satu proyek misalnya kalau kita bicara di Mika proyek ya Hira itu sama misalnya dengan saat perencanaan atau saat tender wah itu ada yang salah nih karena pasti saat proses di lapangan itu pasti akan selalu ada apa ya hal-hal mengejutkan atau surprise unpredictable gitu sebenarnya iya kita bayangin tiba-tiba ada gitu ya betul itulah fungsinya kayak kita identifikan setelahnya ke Hira ini kan kalau dari Hira baru berlanjut tuh ke yang lain mitigasinya kita program kerja iya mengikuti Hira ya Mbak iya oke baik itu Pak Jeffrey tadi Pak Jeffrey-nya sampaikan ke saya ya langsung bilang makasih banyak karena sedang standby lagi meeting dengan GM katanya oh iya gak-gakak serem nih gitu ya nah baik saya rasa sudah selesai pertanyaannya Mbak Vina ternyata interaktif sekali ya saya tadi terima kasih ini mahasiswanya ternyata banyak pengguna mahasiswa banyak ya interaktif sekali gitu ya saya menyimpulkannya nah sebelum kita meng-closing acara kali ini nah kita ada agenda kota bersamanya Mbak Vina saya Mbak Vina dengan peserta dan teman-teman mahasiswa itu saya undang ibu polisi pergabungan kami dan teman-teman semuanya mohon diaktifkan videonya untuk kita take a picture silahkan kalau yang kalau yang gak aktifin kamera gak ibu absen loh ya hancumnya gitu ya oh iya hancumnya gitu ya hancumnya langsung ya langsung sama Mbak Vina kan tuh yang gak om game gak ibu absen gitu nah hancumnya gitu bener-bener itu memang kalau misalnya minimnya apa ini-nya zoom tuh ya kayak gitu ya iya jadi komunikasinya itu kayak kurang-kurang kurang dua arah satu arah dua nah tapi alhamdulillah teman-teman semua aktif banget ya dan sangat excited ketika diumumkan waduh kuliah umum dengan teman dari praktisi nah itu mereka tanpa saya tawarkan menawarkan diri gitu Mbak Vina jadi memang paling ditunggu-tunggu sama mahasiswa biasanya nah oke ibu dulu zaman kita kuliah juga kayak gitu ya Mbak Putri ya kalau misalnya ada dari praktisi itu wah ini kesempatan buat bertanya nih gimana sih cara kita mengaprit mungkin teori udah banyak nih dicokokin sama ibu sama ibu Radia kan di kelas gimana sih penerapan di lapangannya itu loh kayak gimana iya benar itu yang gak kita ada pengin apalagi terutama di Aceh itu kan kita gak banyak industri ya Mbak Vina jadi kesempatan kita untuk eksplor kesana kemarin itu agak sulit jadi salah satu yang bisa kita lakukan untuk adik-adik mahasiswa ya dengan kuliah umum undang praktisi gitu kita harapnya seperti itu reksiasi lah untuk Universitas Muhammad di Aceh udah ada problem seperti ini ya untuk memudahkan mahasiswa iya oke Mbak Posi sudah bisa diambil fotonya atau dokumentasinya silahkan iya terima kasih Bu Putri saya izin untuk mengambil fotonya kepada teman-teman semuanya untuk dapat menghidupkan videonya oke saya ambil dari slide yang pertama satu dua tiga oke untuk slide yang kedua silahkan senyum saya hitung satu dua tiga oke untuk slide yang ketiga silahkan senyum semuanya satu dua tiga dan untuk slide yang keempat yang terakhir saya hitung satu dua tiga baik terima kasih Bu Putri terima kasih banyak Ibu Posi baik teman-teman sekalian peserta yang ikut public help lecture seri-seri ini demikianlah seluruh rangkaian acara kuliah umum seri kali ini mohon maaf atas segala kekurangan dan dari saya selaku moderator terima kasih banyak kami ucapkan kepada narasumber kami hari ini Bu Alvin Apsari saya juga mohon maaf Bu Putri Bu Radia rekan-rekan mahasiswa kalau dalam penyampaiannya mungkin ada yang kurang jelas ada kekurangan seperti itu salah hilaf tempatnya saya kesempurnaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala iya mudah-mudahan lain kali bisa bergabung kembali dengan kami di event-event selanjutnya ya mohon dinantikan saja undangan dari saya gitu ya Mbak Vina mau gak ada kesempatan ke Aceh drama itu lebih mantap kalau ke Aceh lebih mantap lagi iya baik terima kasih semuanya teman-teman saya akhiri acara kali ini dengan mengucapkan Hamdallah terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Masa salam terima kasih Mbak Vina Mbak Vina mau stand by dulu kita mau join sama Mas Ambi oh iya untuk teman-teman sekalian silahkan apa namanya kalau ada kegiatan selanjutnya boleh live meeting ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terima kasih semuanya mahasiswa-mahasiswa Ibu Putri Mbak Putri bentar aku ngambil carjiran bentar nih baterai aku udah nama oke oke untuk seluruh peserta Bu Posi minjem zoomnya sebentar ya boleh boleh oke recording stop aman Sampai jumpa